Intro Teman-teman, kembali lagi bersama saya, Seradius Manjaya Yogi. Kali ini kita akan ngobrol dengan Nehla Kaurya, Asiswi Manajemen Transportasi Darat, Institu Transportasi dan Agustin Persakit. Beliau ini masuk berpresentasi, dapat beasiswa dan baru-baru ini baru-baru dari Malaysia dalam rangka pendidikan maswa di sana. Langsung saja kita ngobrol dengan Nehla. Assalamualaikum, Nehla. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Apa kabar, Nehla? Alhamdulillah, sehat, Bang. Alhamdulillah. Ini gimana perkulian? Alhamdulillah, untuk saat ini lancar, baru selesai ujian semester juga. Baru selesai ujian semester. Semester berapa? Semester 2, Bang. Semester 2 mau ketiga ya? Iya. Iya, iya. Oke. Ini ngomong-ngomong baru balik dari Malaysia. Ada kegiatan apa di Malaysia? Jadi, kemarin kegiatan ke Malaysia itu Queen, kunjungan industri. Di sana kami melakukan kegiatan kunjungan ke kampus UITM Kuala Lumpur dan ke depo BAS Trans Malaysia. Di sana ngapain aja, Nehla? Ya, di sana kita kegiatannya itu ke kampus, ada perkenalan program-program kampus di sana. Biasiswa double degree ke sana. Dan ada kalau ke depo BAS itu, kita bagaimana BAS-BAS di sana, manajemen BAS di Kuala Lumpur. Ya, manajemen transportasi daeratnya ya? Iya, benar. Sebagai case tadi, perbandingan dengan Indonesia untuk improvement ke depannya ya? Iya. Oke, baik. Tadi disinggung double degree. Ini kerjasama UI dengan kampus di Malaysia? Iya, benar. Ini artinya nanti, Nehla double degree. Terisaktinya dapat, di Malaysia-nya dapat. Seperti itu? Iya. Ada program double degree dari kampus. Oke. Berapa lama di sana hari itu? Kami kemarin di sana seminggu. Semua maswa-maswa dua dari jurusan Nehla ikut semua ya? Ikut. Berapa orang? Dari jurusan Nehla ada 38 orang. 38 orang. Jadi, ya ini walaupun masih semester dua, setelah ke Malaysia, kemudian melakukan kunjungan dan membandingkan moda transportasi di sana dengan di Indonesia, terutama di Jakarta. Ini menurut Nehla gimana? Di sana kampus khususnya yang kami kunjungi itu sangat luas, berbeda dengan Indonesia. Gedung-gedung yang tinggi khususnya di sana lebih luas, dan di sana itu pendidikannya lebih tinggi juga. Kalau bus-nya itu sama aja sih, seperti di Indonesia, modelan bus-nya sama, manajemen-nya juga sama, operasionalnya sama. Oke, dari kemajuan lain, apa yang kira-kira di Indonesia lebih, di Malaysia sendiri, positifnya apa, begitu? Selama di sana. Untuk bus-nya itu, sama aja sih sebenarnya untuk umumnya. Untuk khususnya itu, manajemen-nya. Operasionalannya itu berbeda, khususnya seperti mereka rute-rutenya itu nggak banyak, rutenya nggak panjang rutenya ke sananya. Dan untuk perawatannya mungkin, perawatannya sih yang lebih. Di sana itu di deponya sendiri ada pertamina untuk mereka sendiri, ada alat untuk cuci mobil, cuci bus-nya sendiri. Oke, dalam satu tempat ya? Iya. Jadinya lebih praktis, efektif, e-pecian kerjanya ya? Iya. Dalam satu manajemen? Iya. Oke. Ini kan Nehla ke Trisakti dapat biaya siswa. Ini biaya siswa dari kampusnya kah? Atau dari pemerintah daerah kah? Seperti apa, Nehla? Jadi, Nehla dapat biaya siswa itu dari kampus dengan mengikuti ujian. Iya. Ujian yang itu ada ujian topelnya juga, ada ujian umumnya juga. Topel, ya. Gimana? Alhamdulillah dapat biaya siswa BPPSPP selama dua tahun. BPS, BP? Dan SPP, ya. BPS, SPP? Iya. Itu kepanjangannya apa, mohon maaf? Itu SPP itu biaya persemesternya, terus BPPP itu biaya pembangunan. Oke. Oke. Jadi, ini persemua ya? Iya. Tadi ada tes topel. Itu skor minimalnya berapa? Kemarin itu nggak ada dikeluarin skor dari merekanya, tapi sekitar 450-an sudah lolos. Nah, terus tes apa lagi tadi? Tes umum. Tes umum, ya. Pelajaran umum matematika bahasa Indonesia. Iya. Ada standar nilai minimal? Standar nilai minimalnya ada. Berapa, Nehla? Kalau nilai akumulasi Nehla kemarin itu sekitar 89,98. 89,98? Iya. Ini kan luar biasa tinggi sekali ya. Dan itu minimal berapa diterima di institut ini? Minimal diterima itu di nilai 80. 80. Nah, artinya ini aman ya. Karena sudah lebih tinggi ya. Iya. Dan ini peminatnya banyak nggak ini? Peminatnya banyak. Khususnya di manajemen transportasi darat ini banyak peminatnya. Se-Indonesia yang datar? Iya. Karena ITL Trisakti ini salah satu kampus yang mempunyai jurusan yang menjurus. Seperti kayak manajemen transportasi darat. Dia kampus yang mempunyai jurusan transportasi. Iya. Jadi memang berbicara transportasi langsung dispesifikan ke darat. Dan ini jurusan sendiri ya? Iya. Jadi masih ingat berapa pendaptar? Berapa yang diterima? Nah, tahapannya seperti apa waktu itu tesnya? Kalau untuk pendaptar, saya kurang ingat. Tapi kalau yang diterima di jurusan newa itu hanya sekitar 42 orang. 42 orang? Iya. Dari pendaptar seluruh Indonesia ya? Iya. Iya. Oke. Dan ini 42 orang? Semua biaya siswa atau mandiri juga? Ada yang mandiri. Ada yang dapat biaya siswa. Oke. Yang biaya siswa berapa? Mandiri berapa? Yang biaya siswa ada 5 orang. 5? Cuman 5? Iya. Biaya siswa full itu ada 4 orang. Dan biaya siswa 2 tahun ada saya, Nehla. Sendiri. Satu orang. Satu-satunya? Iya. 2 tahun? Iya. Yang ini full ya? Yang 2 tahun ini full? Full. Dan Nehla ada tambahan biaya siswa per semester. Semester lalu, semester 2 ini emang sama sekali nggak bayar SKS. Karena Nehla mendapatkan IPK tertinggi sekelas. Hebat ya. Luar biasa. Selamat ya, Nehla ya. Ini berapa IP-nya? IPK kemarin 3,98. 3,98. Semester 1, semester 2 sudah dikumulatif kan? Belum semester 2 kan kita belum keluar. Belum keluar ya. Yang semester 1, 3,98. Wah, ini keren sekali ya, Nehla ya. 3,98 hampir 4 ya. Nah, jadi luar biasa. Dan tadi bisa disebutkan. Dengan biaya siswa pun, selain SPP, apa saja yang ditanggung? Untuk Nehla sendiri yang ditanggung itu cuma seragam. Sama ada biaya reakreditasi. Oke, baik. Dapat uang buku kah? Dapat uang saku kah selain itu? Nah, enggak. Karena Nehla sendiri, kampus Nehla itu ada program KIP. Nah, Nehla sendiri tapi enggak daftar KIP. Ya. Oke. Baik. Jadi, ini luar biasa ya. Dan ini menarik. Kenapa sampai Nehla mengambil DITRI Sakti? Dan jurusan manajemen transportasi daerah ini? Ya, alasannya pertama itu emang Nehla sendiri tertarik dengan dunia transportasi. Khususnya di darat, seperti bus gitu. Termasuk awalnya itu kereta api. Tapi di kampus Nehla sendiri kereta api itu dipisah dengan transportasi darat. Sudah enggak bergabung lagi. Nah, awal saya bisa ke TRI Sakti ini. Saya pertama tes STTD, kedinasan. Yang Kementerian Perhubungan ya? Iya. Tapi belum rejeki saya untuk menerima STTD. Saya disarankan oleh saudara untuk tes di DITRI Sakti. Lalu melakukan pendaptaran tes. Alhamdulillah dapat biaya siswa dan dikasih izin oleh orang tua untuk ke Jakarta. Untuk kuliah di sini. Ya. Ini artinya memang takdir terbaiknya sudah DITRI Sakti ini. Walaupun tadi kampus kedinasan enggak rejekinya Nehla. Tapi dapat yang kedinasan lain karena biaya siswa. Betul. Dan ini dari SMA berarti memang sudah sukanya di transportasi ini ya. Makanya ngambil IPA ya. Jurusannya IPA ya, Pak SMA ya. Iya, Pak. Nah, ini dua semester kuliah di TRI Sakti. Bisa diceritakan ke teman-teman yang menonton podcast kita ini. Kegiatan Nehla di kampus, apa saja di luar kampus, apa saja yang Nehla ingin. Selama dua semester kuliah di ITL TRI Sakti yang Nehla lakukan selama ini itu. Sebelumnya Nehla pernah ikut PKM. PKM? Iya, jadi itu unit kegiatan mahasiswa yang menjurus ke karya tulis ilmiah. Iya. Iya. Terus Nehla ikut juga ke panitiaan, acara-acara kampus. Himpunan juga sudah masuk tapi belum menjadi keperus karena mahasiswa terdua. Oke, tadi ikut kegiatan-kegiatan kampus artinya kegiatan yang diselarankan prodi, pihak universitas, ikut ya. Iya. Tambah kegiatan dari HMJ-nya, ikutnya mahasiswa jurusan. Iya. Ya, walaupun statusnya sebagai anggota tapi aktif berkegiatan di HMJ ya. Betul, Bang. Iya. Terus tadi PKM, karya tulis ya. Iya. Karya tulis ini masih aktif sampai sekarang? Masih aktif, Bang, kemarin, ikut PKM kemarin, ugur di pendanaan karena ada salah sistem pengirimannya. Ini sedang ada lagi penulisan-penulisan untuk PKM tahun depan. Ikut lomba? Iya. Ikut lomba. Waktu pas Menter 1 ini sudah ikut lomba? Iya, Bang. Di tingkat universitas atau provinsi nasional? Nasional. Nasional. Iya, karena yang mengadakan itu kampus merdeka, Bang. Oh, i see. Nah, jadi kampus merdeka, ini lah nyoba, tapi waktu itu nggak lanjut ya? Iya. Karena ada sistemnya. Oke, jadi dari situ ini tahun ini nyoba lagi? Nyoba lagi, Bang. Mantap menyerah sebelum menang. Mantap. Nah, ini memang mahasiswa yang real itu seperti ini. Jadi semangat belajarnya luar biasa, kemudian fighting spiritnya luar biasa, begitu ya. Dan ini yang ditulis apa rencana untuk yang lomba kali ini? Untuk rencana kali ini itu ada pembuatan green, green, kampung green gitu. Jadi di Jakarta banyak polusi dan ada beberapa judul yang dah buat sampai sekarang ada empat. Ada empat judul? Jadi tadi green kampung satu, terus tiga lagi. Yang kedua, yang ketiga ada briket dari ampas kopi. Terus yang keempat ada pembuatan kertas dari pelepah pisang. Dan yang terakhir, satu lagi itu pembuatan warna baju dari daun. Oke. Ini luar biasa ya. Idenya tidak terlepas dari lingkungan, sekitar juga. Tadi ya hal-hal yang tidak jumpai ini dituangkan dalam riset dan tulisan. Jadi di antara keempat ini nanti yang lebih cenderung yang mana nih di ikut romba? Yang utamanya itu pembuatan briket dari ampas kopi. Oke. Kenapa sampai lebih memilih itu? Neha sendiri berasal dari Gayo yang itu kopi sangat terkenal. Kenapa kopinya aja yang bisa kita olah? Bahkan sampahnya juga bisa kita olah. Kita buat suatu produk yang bisa dikenal orang banyak. Oh, oke. Neha asalnya dari Gayo. Iya. Berarti sedaerah dong ya? Iya, Bang. Iya, iya. Oke, oke. Di Gayo-nya di mana? Di Tekengon. Khususnya di Tansaril, Bang. Oh, Tekengon Kabupaten Aceh Tengah ya? Iya. Tinggalnya di Tansaril. Tansaril. Dan Gayo itu kan memang daerah penghasil kopi ya? Iya. Jadi bagaimana memanfaatkan sampahnya ini jadi briket? Iya. Ini sebelumnya sudah pernah diteliti peneliti yang lain? Maswa atau dosen? Untuk pembuatan briket ini sebenarnya sudah banyak. Tapi pembuatan briket dari ampas kopi ini sampai sekarang identifikasi belum ada. Belum. Nah, jadi ini yang pertama ya. Jadi berangkat tadi dari daerahnya yang memang penghasil kopi. Dan dasar pemikirannya kenapa sampahnya juga tidak digunakan. Nah, ini jadi briket. Nah, ini menarik. Ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan bisa bermanfaat juga buat masyarakat di Gayo tentunya ya. Karena politika ini jadi bisa menambah nilai dari penelitian ini dan bisa bermanfaat buat masyarakat banyak juga. Termasuk berangkat kampus. Ya, luar biasa. Nah, jadi ini tadi disebutkan dari Takemon asalnya. Sekolahnya di sana? SMP dulu di Takemon dan SMA-nya merantau ke Luxemawi. SMA Modal Bangsa Arun. SMP di Takemon. SD juga di Takemon. Ya, SD juga di Takemon. Nah, SMA-nya merantau ke Luxemawi. Luxemawi di pesisir ya? Ya, SMA Modal Bangsa Arun. Oke, SMA Modal Bangsa Arun. Kok sampai merantau ke Luxemawi? Dari, sebenarnya dari SMP itu pengen masuk pesantren. Ya. Tapi orang tua belum meyakin karena masih kecil. Belum berani melepas pesantren. Berani melepas merantau. Untuk SMA, Sudah kuatkan tekad, meyakinkan orang tua, bisa masuk asrama. Ya, ya. Ini sebentar. Bukan bermaksud body shaming, bukan. Ini kecil maksudnya fisiknya kecil. Atau seperti apa? Anak bungsu? Iya, karena anak bungsu. Oke. Ya, jadi karena anak bungsu bukan. Yakin bisa. Nah, tapi secara fisik juga kecil, enggak? Enggak begitu ya? Enggak begitu. Ya, karena anak bungsu tadi ya? Iya, Pak. Jadi, ya sebetulnya bukan karena sayang orang tua. Enggak begitu ya? Saya mikirkan anaknya, apalagi anak bungsu, cewek. Mungkin orang tua melihat timingnya yang belum. Timingnya yang belum. Nah, buktinya setelah SMA diizinkan. Ini ngomong-ngomong berapa bersaudara? Kami tiga bersaudara, Pak. Tiga ya? Perempuan semua. Perempuan semua. Nah, jadi kakak dua di atas ya. Iya. Nekla anak bungsu. Nah, jadi merantau ke Lusmaui. SMA modal bangsa. Ini SMA modal bangsa ini seperti apa? Di Acapakah masuk sekolah favorit? Sampai kemudian Nekla pilihannya SMA modal bangsa? Tidak SMA yang lain. Seperti apa? Untuk SMA modal bangsa ini, kenapa memilih ke situ? Salah satunya itu yang terdekat, merantau terdekat dari daerah Nekla. Selanjutnya, SMA modal bangsa ini termasuk SMA favorit. Di Aceh? Iya, di Aceh. Oke. Ini terdekat dari Aceh Tengah. Dari Aceh Tengah ke Aceh Utara itu berapa jarak? Berapa waktu? Bisa dihitung tiga jaman. Tiga jam, ya. Ya, artinya kalau misalnya, ya kenapa-napa, entah sakit. Nah, orang tua bisa langsung ya. Iya. Bisa langsung berangkat ya. Seperti kita di Jabodetabek, ya dengan kondisi macam, nyampe ya dalam hitungan waktu tiga jam. Iya, Bang. Oke. Dan selama di sekolah di modal bangsa, itu juga aktif di kegiatan intra-ekstra? Aktif di kegiatan ekstra kulikulernya, aktif di PMR, di Pramuka juga aktif. Iya. Kalau secara akademik, gimana? Di akademik dulu ada di kelas dua, mengikuti Olimpiade Matematika. Dan dari peringkat di kelas, di sekolah, bagaimana, Nela? Alhamdulillah kalau peringkat di kelas itu selalu masuk sepuluh besar. Masuk top ten, ya? Iya. Nah, makanya kemudian dengan modal prestasi akademik, tambah keaktifan di intra-ekstra, ini jadi pemudah, Nela, untuk melamar beasiswa trisakti ini, ya. Iya, Bang. Ya. Dan dari SMA itu, sudah ada cita-cita pengen ngambil jurusan yang manajemen transportasi tadi, ya? Iya, Bang. Ya, dengan target utamanya tentu tadi yang kampus kedinasan Kementerian Perhubungan, ya? Benar, Bang. Itu tetap opsinya itu? Nggak ada opsi lain? Enggak, Bang. Opsinya emang satu. Ya, manajemen transportasi darat, ya. Mau kedinasan, mau nggak kedinasan, tetap itu, ya. Iya. Ini bagus, ini, teman-teman. Nela ini, ya, jadi sudah punya cita-cita yang jelas, arahnya jelas. Jadi kalau ditawarin pun, udah jadi dokter aja. Tetap, ya. Sebelumnya pernah ditawarkan oleh orang itu, masuk ke dokteran aja, gitu. Enggak. Iya. Tetap sama pendirian. Iya, iya, iya. Luar biasa, ya. Dan di modal bangsa Arun, Luxemami, diurusannya itu cuma dua. Iya, Bang. Cuma satu, IPA. IPA sama IPS. IPA sama IPS, ya. Oke, dan tadi SMA berarti SD di Takingon, ya. Kalau SMP-nya di mana? Di SMP-1 Takingon, Pak. SD? SD-nya Min-2 Takingon. Min-2 Takingon. Nah, ini tadi kan digambarkan sepintas di SMA juga aktif, ya. Nah, selain yang sudah disebutkan, apalagi kegiatan waktu pas sekolah dulu? Sekolah dulu sih, pernah ikut lomba tulis ilmiah juga. Tapi, tingkat kabupaten. Iya. Tapi, itu juga luar biasa, karena memang jarang sekali orang yang memang aktif di sekolahnya. Terus, walaupun ya, ada ya pastinya, ya. Maksud-maksudnya, dari awal sudah ini tahu nih hobinya, sukanya ini, bestinya di sini. Nah, nanti targetnya seperti ini, gitu ya. Dan, tadi kan disebutkan tiga bersaudara, ya. Secara akademi, dan di luar akademi kan, ini, Nela ini berprestasi. Dan, ini tentu tidak terlepas dari pola aso orang tua sendiri. Ini, ngomong-ngomong ya, orang tua pekerjaannya apa? Kalau ayah berkebun, tetani. Tetani kopi? Iya. Iya. Kalau ibu di dinas pertanian. Dinas pertanian? Iya. Nah, tapi Nela-nya enggak ke jurusan pertanian, ya. Malah ke manajemen transportasi darat, ya. Iya. Iya, iya. Oke. Berani tampil beda ini, Pak. Nah, itu. Itu jawabannya. Jadi, beda. Jadi pembeda, begitu ya. Dan kekeh dengan positioning branding di manajemen transportasi darat tadi, ya. Dan ini sudah dibuktikan dengan nilainya yang bagus, kemudian aktif di kampus, mewakili kampus. Ini luar biasa, ya. Nah, ini tiga bersaudara. Nah, gimana pola aso orang tua itu gimana, Nela? Orang tua Nela itu membebaskan kami untuk memilih bagaimana passion kami. Dengan dukungannya, kami bisa diberdiri sama passion kami sendiri. Iya, iya. Karena kakak-kakak Nela, dua-dua itu jurusan yang menjurus ke kesehatan. Oh, dua-duanya kesehatan. Artinya tadi, orang tua menyarankan kesehatan ada juga, ya. Yang meneruskan harapan orang tua tadi ada di kesehatan, ya. Ada. Dan Nelanya tampil beda sendiri, ya. Iya, Bang. Kalau orang tuanya pertanian, satu di pemerintahan, satu pertaniannya. Nah, kakak-kakaknya kesehatan. Sehatan. Nelanya manajemen transportasi darat. Iya, Bang. Tadi dikasih kebebasan memilih. Dan di rumah itu seperti apa orang tua, menurut Nela, ada dua katanya. Orang tua itu dibilang menuntut, enggak menuntut banget. Tapi ketika kami tidak mendapatkan suatu prestasi, kami mempunyai rasa bersalah gitu kepada orang tua. Iya. Jadi orang tua juga sebenarnya enggak menuntut kamu harus berprestasi, tapi kamu harus bisa berdiri di kaki kamu sendiri. Gitu, ya. Jadi, ditanamkan kemandirian, gitu, ya. Jadi, ini kan kemandirian ini luas sekali, ya. Pengertiannya termasuk bagaimana mandiri secara prestasi, belajar, gitu, ya. Jadi, yang kemudian memotivasi Nela secara pribadi untuk belajar lebih sehingga bisa berprestasi. Iya, benar, Bang. Ya. Ada pembagian tugas secara usus, ya. Ini Bapak barangkali lebih menguatkan dari sisi agamanya, misalnya, Ibu. Dari sisi lebih kuat di parentingnya, misalnya. Seperti apa, di rumah? Enggak ada pembagian, sih, Bang. Tapi, ya, setiap anak pasti berbeda-beda, ya. Iya. Dari kepintaran, kelebihan, dan kekurangannya. Iya. Kami itu dituntut, sebenarnya bukan dituntut, ya. Diajarkan untuk saling menutupi kekurangan. Iya. Saya menjadi adik, ada kekurangannya. Dari kakak, menutupi kekurangan adiknya. Nah, gimana kekurangan adik ini bisa dijadikan kelebihan. Iya. Ini berarti kompaks sekali, ya. Tiga bersaudara, ya. Alhamdulillah, Bang. Nah, terus di rumah itu, kalau, ya, saling-saling bantu orang tua juga, ya. Kerja tim, ya. Sama kedua kakak, ya. Iya, Bang. Kalau dari, ya, disiplin pasti, penanaman agama pasti. Ini ada nggak yang melekat di mata Neha orang tua ini yang memang cukup berkesan dari pola asumnya? Ada yang paling kita ingat, ya. Paling kami ingat. Kalau sudah, orang tua Neha pernah ngomong, kalau sudah melangkah, jangan mundur. Ini yang bilang siapa, nih? Bapak? Ibu? Ibu, kalau sudah berani mengambil suatu langkah, jangan berani mundur. Harus jadi, harus sukses di langkah itu. Karena ini menyangkut pilihan dan keputusan, artinya sudah tahu plus minusnya, resikonya seperti apa, yang masih jalan, ya. Iya, Bang. Oke, ini luar biasa motivasinya, dan nilai yang ditanamkan orang tua ini. Dari Bapak sendiri gimana? Kalau Bapak itu ngomong sama kami, kita orang yang nggak berada. Jadi, harus kalian yang mengangkat derajat kami sebagai orang tua. Oke, diharapkan seperti itu, ya. Jadi, karena keterbatasan orang tua, jadi melalui anak ini bagaimana mengangkat maruah keluarga, derajat orang tua. Dan Neha sudah memutihkan itu. Luar biasa, ya. Dengan menunjukkan berbagai prestasi dari sekolah sampai sekarang. Dan tidak semua. Tentu orang berkesempatan dan bisa berprestasi Nela. Dan ini, Nela, balik lagi kita ke kuliah. Ini kan masih semester 2. Mau semester 3. Ini sudah punya plan selesai S1 ini? Gimana, Bang? Kalau sudah punya plan setelah selesai S1 ini? Sudah, Bang. Ya. Mau kerja dulu kah? Atau mau lanjut ke masternya? Untuk plan Nela itu, melanjutkan S2. Sambilan kerja insya Allah untuk mencari kerja dulu. Biar kita juga mau ngebantu biaya S2-nya. Insya Allah dikejar biaya siswa untuk S2-nya. Ya. Rencana kemana? Rencana S2-nya itu, kalau bisa kita keluar. Keluar negeri ya? Ya. Kalau plan B-nya itu, kita tetap di kampus ITL Trisaktif. Karena kampus kita punya program nyambung S2. Oke. Baik. Ini mudah-mudahan lancar studinya. Tadi untuk lombanya juga dimudahkan dan dapat yang terbaik. karena ini masih beberapa semester lagi juga tadi yang jadi harapan Nela bisa kerja dulu untuk menambah pengalaman sambil prepare untuk S2-nya itu juga dimudahkan. Nah, sebagai closing, Nela, buat teman-teman nih, sebagai closing podcast kita. Buat teman-teman kita semua, ketika kita gagal di suatu suatu keinginan kita itu gagal, maka jangan langsung putus asa karena masih banyak jalan menuju kesuksesan. Tidak satu jalan saja. Mungkin di jalan yang satu kita gagal, di jalan yang lain kita bakal sukses. Setiap kesuksesan orang itu berbeda-beda jalan. Jadi jangan putus asa. Wah, luar biasa ya. Dan khusus ke kakak sama orang tua. Nah, ada yang mau disampaikan? Silahkan. Untuk kakak-kakak Nela, terima kasih karena atas dukungannya, Nela bisa sampai di sini. Untuk orang tua, terima kasih. Dengan dukungannya, Nela bisa berdiri di kaki sendiri, mandiri, merantau sendiri ke Jakarta. Ya, luar biasa. Nela, jadi ini terima kasih nih atas waktu dan sudah berkenan berbagi pengalaman ke teman-teman semua dan insya Allah podcast kita ini sangat menginspirasi, menambah semangat dan bagaimana bisa nantinya anak-anak Indonesia semakin berprestasi, semakin hebat untuk Indonesia maju ke depannya. Baik, sekali lagi. Terima kasih, Nela. Sukses terus ya. Ya, amin. Ya, ya. Sama-sama. Assalamualaikum, Nela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.